Hebo, usai beli pesawat A400M, Indonesia langsung pasang sistem mata-mata canggih. A400M memanglah pesawat angkut kelas berat yang bermesin turboprop. Dari kelebihan mesin turboprop maka pesawat A400M memiliki performa yang sangat berkualitas. Ini dibuktikan dari adanya informasi di laman airbus.com. Untuk performa daya jelajah pesawat A400M bisa mencapai 8.900 km. Lalu untuk kecepatan maksimal pesawat A400M mampu mencapai mah 0,72. Alhasil dari kemampuan ini maka daya tampung kargo logistik pesawat A400M mampu mencapai lebih dari 37 ton. Artinya ranpur IFV dan APC kelas sedang bisa dimuat di lambung kargo pesawat A400M. Tetapi di samping dari ranpur APC dan IFV, ternyata ada alat mata-mata canggih yang bisa dimuat di pesawat A400M. Dan alat mata-mata canggih ini adalah jenis drone yang bisa diluncurkan dari pesawat A400M. Dilansir zona Jakarta dari aviasionline.com, pesawat A400M bisa meluncurkan drone. Walaupun dalam informasinya masih dalam pengujian, tetapi bisa jadi pesawat A400M akan menjadi kapal induk peluncur drone. Karena pada bulan Februari tahun 2022 yang lalu pihak Airbus sedang menguji coba peluncuran drone dari kargo pesawat A400M. Peluncuran drone via pesawat A400M tersebut diuji coba dari udara dan memakai drone jenis DoDT-25. Walaupun hanya drone berjenis DoDT-25, tetapi ada dugaan nantinya jenis drone intai bisa diluncurkan juga. Dengan fitur terbaru ini maka bisa jadi pesawat A400M memiliki alat mata-mata canggih berupa drone intai. Maka dari itu kita tunggu saja informasi selanjutnya soal alutsista canggih yang ada di pesawat A400M. Selain itu, pesawat A400M memang dikenal dengan ruang kapasitas kargo yang sangat besar. Diketahui uang kargo kompartemen pesawat A400M rupanya memiliki lebar 4 meter. Dari adanya lebar 4 meter tersebut maka pesawat A400M juga memiliki tinggi 3.85 meter dan panjang 17.7 meter. Dari ruang kargo kompartemen A400M tersebut maka pantas bahwa logistik kelas berat bisa dibawa pesawat ini. Diketahui juga jika pesawat A400M memiliki mesin yang cukup berkelas dan canggih di kelasnya yang bernama turboprop TP-400. Mengutip safran-tandahubunggroup.com jika mesin turboprop TP-40 pesawat A400M sudah mencapai 200 ribu jam terbang. Tak hanya itu mesin turboprop TP-40 pada pesawat A400M memiliki bila baling-baling sebanyak 8 buah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!